Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian SLC disini dan buat kalian yang baru banget dateng jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi sebagai apresiasi lebih buat mingin kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah mengalahkan Dreambreaker. Pada saat ini Dreambreaker sudah mati dan ilusi benar-benar telah dihilangkan. Sebuah benteng besar ditampilkan di depan semua orang dan diam seperti balok besi. Feng Feng pun segera berkata mungkin ini adalah penampilan asli dari benteng tersebut. Sementara itu pada saat ini dengan dukungan dari pil penyembuhan Xiaoyan pun telah pulih. Sementara itu di sisi lain para anggota lain pun segera membersihkan medan perang dan mendapatkan inti sihir dari monster sebelumnya. Setelah itu semua orang pun segera berkumpul sebelum akhirnya Feng Feng seperti mendengar sesuatu. Feng Feng pun segera bertanya apakah semua orang mendengar suara barusan. Sepertinya baru saja ia mendengar adanya sebuah suara. Tak lama setelah itu semua orang menyadari bahwa suara tersebut bersumber dari tongkat Dreambreaker. Pada saat ini semua orang terkejut melihat tongkat ini retak namun masih tidak hancur. Semua orang pada saat ini melihat bahwa bahkan logam di ujung dari tongkat ini telah hancur. Namun bagaimana mungkin bahan tongkat yang terbuat dari kayu ini tidak hancur. Semua orang pun bertanya-tanya bahan apakah yang dibuat untuk membentuk badan tongkat ini. Menyadari hal tersebut Feng Feng pun segera mengeluarkan semua kekuatannya untuk segera menghancurkan tongkat. Ledakan pun segera terjadi sebelum akhirnya kabut segera menyebar ke segala arah. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera memerintahkan semuanya untuk segera pergi. Namun di tengah debu yang berterbangan sebuah benda melayang dengan tekstur dan kilau logam yang bersinar. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya apakah ini. Mendengar hal itu semua orang pun terkejut dan menoleh ke arah tongkat yang baru saja dihancurkan Feng Feng. Sebuah bola gelap terlihat secara mengesankan dan cahaya darah menyembur keluar dari bola tersebut. Semua orang pun buru-buru mendekat dan setelah melihat lebih dekat mereka melihat bahwa benda ini dikelilingi oleh lapisan darah. Benda ini sepertinya lapi berwarna darah dengan roh jahat yang mengepul dan mereka merasa tidak nyaman dalam jarak beberapa meter di sekitarnya. Feng Feng pun segera berkata bahwa hal ini benar-benar luar binasa tetapi sayang sekali bahwa ini benar-benar terlalu ganas. Jika seseorang menyimpannya terlalu lama maka itu akan dapat mempengaruhi fikiran orang tersebut dan secara bertahap mengubah keperibadiannya. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa mengambil benda ini dan jika menyimpannya maka itu akan membahayakan di masa depan. Oleh karena itu sepertinya lebih baik mereka menghancurkan benda ini sekarang juga. Feng Feng pun segera menyatukan tangannya dan segera membentuk segel dan mantra misterius bergema melintas langit. Bersamaan dengan itu tornado pun segera tercipta. Namun benda ini benar-benar luar binasa karena angin tidak dapat menghancurkannya. Tiba-tiba cahaya berdarah melesat ke langit dan benda-benda hitam yang tergantung di udara bersinar terang. Tornado itu pun tampak ditarik dan berpusat pada benda-benda hitam itu dan pusaran besar segera mengalir turun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan sinar cahaya terakhir di persimpangan langit dan bumi seketika menghilang. Pada saat ini di mata kelompok Xiaoyan hanya ada benda hitam logam yang bersinar yang sangat mencolok di langit yang redup. Semua orang pun benar-benar tercengang setelah menyadari bahwa benda ini sepertinya telah menyerap badai energi. Tak lama setelah itu semua orang melihat pelangi berwarna sayan di udara berdiri tegak di langit. Melihat hal tersebut Xiao Zhan pun segera berkata bahwa ketika energi yang sangat buruk ini habis, maka ini adalah wajah sebenarnya dari benda tersebut. Sementara itu di sisi lain dalam keterkejutannya Feng Feng pun segera meraih badai tersebut dengan tangannya dan perasaan yang tak terlukiskan segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Aliran energi doki menjadi semakin cepat dan induksi elemen angin di sekitarnya menjadi semakin jelas. Dengan tongkat kristal ini di tangannya pada saat ini Feng Feng merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Feng Feng pun seperti menyadari sesuatu dan menjelaskan bahwa ini adalah staff kristal. Staff kristal ini bernama kristal wine age dan ia mengambil esensi gunung salju kuno dan menempatkannya di angin mati. Keterampilan ini adalah salah satu dari delapan tempat terlarang yang berada di dalam legenda. Dengan benda ini di tangannya pada saat ini juga doki di dalam tubuh Feng Feng telah meningkat. Setelah mendengar penjelasan dari Feng Feng semua orang pun seketika merasa sangat bahagia. Dengan benda ini Feng Feng dapat mempercepat kecepatan, skill bertarung dan meningkatkan kekuatan serangan dalam badai miliknya. Xiaoyan pun segera tersenyum dan memberikan selamat kepada Feng Feng. Akhirnya setelah itu mereka pun berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiaoyan bersama dengan yang lainnya segera mengikuti tatapan dari Li Shaolong. Semua orang pada saat ini segera menatap benteng ketiga yang samar-samar terlihat sebelumnya. Pada saat ini benteng tersebut mulai menjadi jelas sedikit demi sedikit seolah-olah lapisan tabir telah terungkap. Pada saat ini semua orang melihat kastil yang tingginya puluhan ribu meter yang melesat ke langit. Gerbang yang terlihat samar juga tingginya ribuan meter dengan ukiran kepala binatang buas yang berada di atasnya. Bentuk dari binatang ini benar-benar mengerikan dan menakutkan. Ada sembilan tanduk besar di kepala binatang raksasa tersebut yang sangat tajam dan berwarna hitam. Gigi tajam sepanjang beberapa meter di mulut berdarah itu terlihat seperti tombak. Shaoyan dan yang lainnya belum pernah melihat dan mendengar tentang patung binatang raksasa yang mereka lihat sejauh ini. Mereka pun mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan penuh harapan ke Li Shaolong yang berpengetahuan luas. Melihat tatapan dari semua orang, Li Shaolong pada saat ini pun hanya bisa menggelengkan kelapanya. Semua orang pun memandang Li Shaolong dengan ekspresi aneh. Bahkan pada saat ini Li Shaolong yang berpengetahuan luas tidak mengetahui jenis apakah dari binatang tersebut. Menanggapi hal tersebut Feng Feng pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa dari penampilan binatang raksasa ini. Ia pernah mendengar dari seorang lelaki tua namun ia tidak mengetahui detailnya. Lelaki tua tersebut hanya samar-samar menyebutkan bahwa ada sembilan tanduk di kelapanya. Jika mengacu dari cerita orang tua tersebut, nama binatang ini adalah Roaring Black Zun. Binatang ini bisa disebut elit yang paling rusuh di antara binatang buas raksasa. Mereka memiliki posturi yang tinggi, kuat, dan sangat kejam. Begitu mereka masuk dalam kondisi pertempuran, maka muatan naluriah mereka benar-benar sangat ganas. Mereka benar-benar memiliki resistensi alami terhadap kerusakan dan begitu memasuki pertempuran jarak dekat. Seseorang hanya bisa berdoa untuk selamat ketika berhadapan dengan dirinya. Setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari Feng Feng, semua orang pun hanya bisa menghala nafas. Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, Feng Feng pun segera berkata agar mereka semua jangan terlalu kaget. Meskipun binatang yang memiliki nama lain yang mulia yang mengaum ini sangat kuat, namun itu juga merupakan kesempatan bagi mereka. Kulit dari Roaring Black Venerable ini benar-benar sangat tangguh dan kebal terhadap pedang dan senjata. Selain itu, mereka juga memiliki armor bagian dalam yang lebih baik daripada monster di level yang sama. Namun meskipun begitu inti monster yang mereka miliki juga memiliki kualitas yang sangat baik. Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka harus memulai terlebih dahulu dan melihat lebih dekat. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan perlahan naik ke langit berdiri berdampingan dengan semua orang. Akhirnya semua orang pun secara perlahan bergegas menuju ke benteng ketiga. Semakin dekat ke benteng hitam, Xiaoyan dan yang lainnya pun terus memindai sekelilingnya dan melihat segala sesuatu di dekatnya. Bersama dengan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara gemuruh dari dalam benteng. Hanya dalam sepersekian detik, matahari dan bulan pun meredup dan bintang-bintang bergerak. Saat mendarat, hal ini pun segera mengguncang semua orang hingga goyah. Bayangan hitam itu begitu tinggi sehingga Xiaoyan dan yang lainnya tidak lebih tinggi daripada kaki mereka. Semua orang hampir tidak bisa melihat keseluruhan gambar dari makhluk tersebut ketika melihat ke atas. Xiaoyan pun segera berteriak dengan tergesa-gesa memerintahkan semua orang untuk bergerak dengan cepat. Semua orang pun seketika melintas dan setelah jarak tertentu mereka menstabilkan formasi mereka dan menghadapi bayangan hitam. Semua orang dari kelompok Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Udaranya benar-benar begitu suram dan sangat dingin seolah-olah mereka telah jatuh ke gudang es. Hati setiap orang pun bergetar untuk beberapa saat dan nafas mereka hampir terhenti. Mereka diam-diam berspekulasi tentang kekuatan sosok hitam yang berada di hadapan mereka ini. Ekspresi serius mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat makhluk tersebut. Bayangan hitam yang menutupi langit pun sedikit menundukkan kelapanya dan menatap orang-orang kecil yang berada di hadapannya dengan mata tajam seperti cahaya pedang. Setelah menatap kelompok Xiaoyan untuk waktu yang lama bayangan hitam ini masih tetap diam dan sekitarnya hampir sunyi-senyap. Waktu mengalir dalam kesunyian yang mematikan ini dan Xiaoyan dan yang lainnya merasa seolah-olah jantung mereka melompat keluar dari dada mereka. Xiaoyan pun berpikir bahwa ini jelas bukan solusi jika mereka hanya berdiam diri seperti ini. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan lawan tetapi jika ini terus berlanjut maka moral dan mental pasukan mereka akan runtuh. Bayangan hitam di hadapan mereka ini benar-benar terlalu kuat dan ia menguasai ruang begitu ia baru saja muncul. Hal ini benar-benar menyebabkan kepercayaan diri dari semua orang runtuh ketika makhluk tersebut muncul. Pada saat ini semua orang pun tanpa sadar segera menggenggam erat senjata mereka. Doki pun segera beredar di tubuh masing-masing dan mereka bersiap untuk serangan yang mengejutkan. Sementara itu pada saat ini wajah monster yang bernama lain Heizun ini pun sedikit terkejut. Jelas ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan dan yang lainnya yang kekuatannya tidak lebih dari Dodi Bintang 5 akan bisa keluar dari kendalinya begitu cepat. Namun tak lama setelah itu ekspresinya pun berubah dari ketidakpedulian menjadi penghinan. Akhirnya makhluk tersebut pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa sudah lama sejak ia tidak datang ke sini. Sudah lama sekali sampai ia hampir lupa bahwa ia masih bisa berbicara. Ia tidak menyangka bahwa hanya ada sedikit dari mereka yang datang ke sini. Tidak terbayangkan bahwa anak kecil Bintang 6 Dodi dapat masuk ke wilayahnya. Pada saat ini makhluk tersebut seperti mengingat sesuatu dan berkata bahwa namun semua ini benar-benar tidak penting lagi. Sementara itu di sisi lain melihat monster yang tinggi besar ini bisa berbicara. Kelompok Xiaoyan pun seketika terjekut. Xiao Zhan pun segera pulih sebelum akhirnya menunjukkan kewaspadaannya dan melangkah maju membuat perisai emas dan memblokir semua orang di belakang. Melihat hal tersebut, monster tersebut pun segera berkata tidak peduli siapapun mereka yang bisa datang ke sini. Namun semut masih tetaplah semut. Tempat ini telah sunyi selama ribuan tahun. Dari semenjak dahulu telah seperti ini dan itu akan sama di masa depan. Oleh karena itu permainan pada saat ini akan dengan cepat berakhir. Nada suara dari makhluk yang bernama lain yang mulia hitam ini benar-benar dipenuhi dengan kesombongan. Ia benar-benar sama sekali tidak memperhatikan kekuatan dari Xiaoyan bersama dengan kelompoknya. Bersamaan dengan itu kakinya yang besar tiba-tiba terangkat seperti pilar langit ketika naik. Aura yang sangat kuat dan perkasa segera melonjak dan tak terkalahkan. Bersamaan dengan itu kaki dari sosok tersebut yang besar pun tiba-tiba terangkat. Kekuatan yang besar pun segera dihempaskan ketika kaki tersebut menginjak tanah. Kekuatan yang kuat tiba-tiba membuat angin kencang dan pasir berterbangan dengan bebatuan. Bayangan besar pun tiba-tiba menutupi kepala dari kelompok Xiaoyan. Reruntuhan di sekitar pun pada saat yang bersamaan langsung menjadi gelap gulita. Tendangan ini tidak menggunakan keterampilan apapun. Serangan ini benar-benar mengandalkan kekuatan kasar murni tetapi ruang tampak sedikit tak tertahankan. Menghadapi kaki besar selebar puluhan meter ini Li Shaolong pun seketika tersentak. Ia tanpa sadar bergumam sungguh kekuatan fisik yang mengerikan. Meskipun pada saat ini semua orang terkejut namun semuanya tidak mundur sama sekali. Semua orang bersiap dengan serangan ini dan Ziying segera melesatkan badang miliknya. Serangan Ziying pun seketika menembus langit dan tiba dalam sekejap. Bilah miliknya menembus kabut hitam tebal dan mendarat di telapak kaki yang besar. Bersamaan dengan itu petir pun segera menyelimuti kaki dari raksasa tersebut. Bersamaan dengan itu Li Shaolong pun segera melesatkan serangannya ke arah telapak kaki yang mendekati mereka. Melihat kejadian ini kelompok Xiaoyan pun seketika sangat gembira. Mereka menyadari sepertinya kecepatan dari monster ini sedikit tidak mencukupi. Dengan keunggulan kecepatan dari Li Shaolong dan Ziying mereka bisa menghemat peluang. Selama ada keuntungan meski hanya sedikit semua orang penuh dengan percaya diri. Namun tak lama kegembiraan mereka pun segera menghilang ketika melihat serangan keduanya gagal. Wajah Li Shaolong dan Ziying pada saat ini berubah setelah menyadari bahwa senjata itu sepertinya telah mengenai batu yang sangat keras. Tidak ada jejak dari serangan mereka dan kaki raksasa yang terjatuh itu pun tidak terpengaruh. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka belum pernah melihat pertahanan yang kuat seperti itu. Bersamaan dengan itu Xiao Zhan pun segera pulih sebelum akhirnya segera mempertebal perisai miliknya. Bersamaan dengan pelindung ini terbantu kelapa kaki yang besar pun seketika turun. Benturan pun segera terjadi dan pelindung emas ini pun seketika beriak. Kaki raksasa yang sangat berat ini pun seketika membuat perisai yang dibuat oleh Xiao Zhan seketika tenggelam. Selama benturan ini Xiao Zhan pun berulang kali mengerahkan dokinya untuk melawan tekanan monster tersebut. Namun sayangnya kaki raksasa ini benar-benar kuat hingga akhirnya perisai pun segera runtuh. Melihat situasinya yang tidak baik Xiao Zhan pun berteriak memerintahkan semuanya untuk menyebar. Hanya satu serangan dari monster itu saja pada saat ini membuat rasa tidak berdaya melonjak di hati setiap orang. Akhirnya semua orang pun segera terbang berbalik seperti kilat keluar dari jangkauan kaki raksasa tersebut. Bersamaan dengan itu Fang Fang pun segera mengeluarkan tekniknya dan angin topan seketika berhempus di langit. Angin topan ini pun seketika menahan dari pergerakan kaki raksasa tersebut. Hal itu bertujuan untuk memberikan Xiao Zhan waktu melarikan diri. Akhirnya dengan dukungan pilar badai Xiao Zhan pun dengan cepat mundur. Setelah berhasil selamat semua orang pun kembali berkumpul dan Li Shaolong pun segera membuka mulutnya. Li Shaolong berkata bahwa ini benar-benar jelas merupakan puncak bintang enam. Sementara itu di sisi lain Roaring Black Venerable tidak mengambil kesempatan untuk mengejar ke lompok Xiao Zhan. Makhluk ini hanya menatap ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya dengan dingin. Pada saat ini ia memiliki keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Ia tidak menyangka beberapa semut dengan kekuatan dodi bintang lima dapat memblokir pukulannya. Roaring Black Venerable ini pun mendengus dingin dan tidak memikirkannya. Ia pun segera maju selangkah dan mendekati kerumunan dan berkata bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Dengan satu langkah dari makhluk ini tanah pun seketika bergetar seolah-olah gempah bumi mendekat. Semua orang terhuyung-huyung tak bisa berdiri tegak ketika kaki ini terjatuh. Setiap langkah yang dilakukan oleh monster tersebut pada saat ini seperti memukul jantung semua orang. Kelompok Xiao Yan pada saat ini dengan tergesa-gesa menyebarkan doki mereka. Xi Ying yang juga tidak berdaya pada saat ini segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Pertahanan monster besar ini benar-benar tidak normal dan kekuatannya sangat kuat. Pada saat ini tampaknya mereka benar-benar bukan tandingan dari makhluk tersebut. Sementara itu di sisi lain kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu rendah. Resonansi antara langkah dari monster tersebut dan tanah telah melukai Xiao Yan dan rasa manis naik ke temboloknya. Pada saat ini Xiao Yan tidak ingin merasakan satu timnya khawatir oleh karena itu ia pun segera menelan darah. Setelah itu Xiao Yan segera berkata biarkan ia mencoba keterampilan bertarung spiritual. Segel di tangan Xiao Yan pun segera berubah. Bersamaan dengan itu raksasa ilusi segera terbentuk dan menggantung di langit. Dengan kemarahan surgawi musim semi kuning gelombang suara sonic yang luas dan kuat pun segera dilesatkan. Sementara itu di sisi lain Feng Feng yang masih berada di dalam badai pun segera berteriak. Ia tidak percaya bahwa kekuatan badai miliknya tidak dapat menghancurkan monster ini. Akhirnya dengan bantuan tongkat kristal kecepatan Feng Feng pun menjadi jauh lebih cepat. Dalam sekejap tornado dengan diameter 1 km pun jatuh dari langit. Sementara itu di sisi lain Li Shaolong, Xiao Zhan dan yang lainnya saling berhadapan dengan pedang dengan senyum masam. Pada saat ini mereka bersiap-siap dan melindungi Xiao Yan dan Feng Feng yang melakukan serangan. Meskipun mereka tahu bahwa serangan itu tidak akan efektif namun mereka memiliki persaudaraan yang dalam. Oleh karena itu mereka benar-benar harus menjaga rekan satu tim mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain monster tersebut pun mengabaikan serangan Xiao Yan dan Feng Feng. Ia segera berkata semut belaka mengapa repot-repot untuk menghadapinya. Ia pun dengan santai melemparkan pukulan dan angin dari pukulan itu segera menyebar dari pusat tumbukan. Dengan satu pukulan ini ia memiliki kekuatan untuk menembus emas dan memecahkan batu. Di sisi lain Xiao Zhan pun menggelengkan kelapanya tak berdaya sebelum akhirnya segera menggabungkan tinjunya. Ia bergegas melesat keluar dan berubah menjadi perisai untuk melindungi semua orang dengan kuat. Sementara itu di sisi lain kemarahan surgawi Xiao Yan dan tornado badai pun membombardir monster bersama-sama. Gelombang yang dipenuhi dengan kekerasan pun seketika menyapu langit dalam sekejap mata. Doki bergegas ke langit dan badai energi mengamuk ke segala arah. Di bawah tatapan penuh semua orang monster itu pun hanya menggelengkan kelapanya. Setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini tubuhnya yang besar masih tidak terluka sama sekali. Namun beruntung tinju dari makhluk tersebut pada saat ini sedikit lamban karena serangan dari keduanya. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan pun seketika mengambil kesempatan untuk beradu pukulan dengan monster tersebut. Tinju emas harimau milik Xiao Zhan seketika dilesatkan dan pada saat tabrakan tinju raksasa pun mengeluarkan sepotong cahaya merah darah. Benturan ini pun segera menyapu semua orang menjauh sejauh puluhan meter. Pada saat ini Xiao Zhan juga berguling di udara sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Xiao Zhan pun segera berkata tampaknya serangan spiritual juga hampir dapat diabaikan oleh monster tersebut. Jika begitu permasalahannya maka apa yang harus mereka lakukan? Mendengar pertanyaan dari Xiao Zhan ini Xiao Zhan pun seketika mengguncang sayap tulangnya. Xiao Zhan menstabilkan sosoknya dan berkata apalagi yang bisa mereka lakukan. Jika Xiao Zhan tidak bisa bertarung pada saat ini maka Xiao Zhan juga tidak akan bersembunyi. Monster ini kebal terhadap pedang dan senjata dan tidak takut dengan kerusakan jiwa. Kekuatannya benar-benar luar binasa dan hampir tidak ada kelemahan. Pada saat ini selain kecepatan yang diunggulkan oleh kelompok Xiao Zhan, Xiao Zhan dan yang lainnya pun benar-benar tidak memiliki serangan lain. Sepertinya pada saat ini mereka harus menghindar terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat rencana. Sementara itu di sisi lain dua pukulan berturut-turut dari monster tersebut tidak berhasil. Hal itu merupakan hal yang memalukan bagi Roaring Black Venerable. Pada saat ini monster tersebut pun memiliki wajah muram sebelum akhirnya dua cahaya dingin segera keluar dari matanya. Ia segera mengayunkan tinjunya lagi dan lagi mengejar Xiao Zhan dan yang lainnya. Kekuatan yang menakutkan pun segera dilesatkan dan serangan ini benar-benar pasti akan memusnahkan semua orang dari kelompok Xiao Zhan. Di sisi lain menanggapi serangan tersebut Xiao Zhan dan yang lainnya pun seketika bergerak dengan sangat cepat. Mereka masing-masing mengelak ke samping dan Doki segera melonjak dari tubuh mereka. Melihat kekuatan dari serangan ini Xiao Zhan dan yang lainnya secara alami tidak berani menyentuhnya sedikit pun. Satu persatu dari kelompok Xiao Zhan pun menggunakan keterampilan tubuh masing-masing untuk menghindar dengan cepat. Pada saat ini monster tersebut pun tidak berdaya untuk sementara waktu. Monster ini pun semakin marah sebelum akhirnya mengaum keras ke arah langit. Cahaya hitam menyala di sekujur tubuhnya dan ia segera menarik tangannya dari udara. Bersamaan dengan itu sebuah batu besar setinggi ratusan meter segera muncul di udara. Batu ini bertekstur logam dan terlihat mengkilat dan tidak seperti batu umumnya. Batu ini sepertinya dibentuk oleh Doki yang kental dan kekuatannya sangat mencengangkan. Melihat hal tersebut wajah Xiao Zhan pun seketika berubah dengan drastis. Xiao Zhan memerintahkan semua orang berhati-hati karena monster tersebut menampilkan keterampilan bertarungnya. Setelah perkataan Xiao Zhan ini terdengar monster tersebut pun segera mengaum dan meregangkan tubuhnya. Saat ia melambaikan tangan kanannya batu besar itu pun berubah menjadi cahaya hitam yang menempuh jarak puluhan ribu meter di langit. Cahaya ini membentuk busur hitam yang seketika melesat dengan sangat cepat ke arah kelompok Xiao Zhan dan yang lainnya. Kecepatan dari batu hitam ini benar-benar jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan tinju dari monster tersebut. Kelompok Xiao Zhan ingin menghindarinya tetapi pada saat ini benar-benar sudah terlambat. Batu hitam besar ini pun terbang melintas langit dalam sekejap dan seketika menutupi kelapa mereka. Udara hitam memenuhi sekeliling batu besar seolah-olah awan melonjak dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi gunung dan mendarat. Pada saat ini benar-benar tidak ada cara untuk menghindari serangan tersebut. Menyadari hal tersebut Feng Feng pun segera mengertakan giginya dan seteguk darah segera dikeluarkan. Tongkat kristal di tangannya segera memancarkan cahaya dan angin yang bertiup seketika mengembun dan terus menyusut. Kumpulan kekuatan angin ini dipadatkan pada satu titik sebelum akhirnya dilesatkan langsung ke batu besar. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pun meraung dan lengannya pada saat ini kembali bergetar. Energi emas berkabut melonjak menyelimuti sekeliling. Bersamaan dengan itu ia mengangkat tangannya dan harimau emas segera melolong ke langit dan melesat pergi. Li Shaolong, Ziying dan yang lainnya juga pada saat ini mengambil tindakan satu demi satu. Dengan semua orang yang membantu pada saat ini Xiao Zhan pun menarik nafas. Begitu tinju Xiao Zhan menyentuh batu tersebut ia pun dengan segera mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Xiao Zhan segera menopang batu tersebut dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun pada saat ini kekuatan batu besar tersebut benar-benar diluar dugaan semua orang. Kaki Xiao Zhan pun mertakan tanah di bawah tekanan dan ia segera tenggelam ke dalam tanah. Xiao Zhan pun segera berteriak dengan cemas memerintahkan semuanya untuk minggir. Xiao Zhan pada saat ini merasakan firasat buruk menyebar di dalam hatinya. Namun pada saat ini bagaimana mungkin Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan saudara mereka dan lari untuk hidup mereka. Akhirnya bukannya mundur mereka semua pun seketika bergegas membantu Xiao Zhan. Melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya tidak berniat untuk menghindar Xiao Zhan pun seketika menjadi sangat cemas. Ia pun memerintahkan semua orang untuk pergi pada saat ini. Pada saat ini Xiao Zhan masih bisa bertahan untuk membiarkan semua orang pergi. Jika masih terus berada di sini maka mereka akan mati bersama-sama. Bersamaan dengan teriakan itu lengan Xiao Zhan pun mulai bergetar dan tubuhnya kembali tenggelam ke tanah. Xiao Zhan pun segera berkata setelah semua orang menghindar maka ia akan meminta Feng Feng untuk membantunya meningkatkan kekuatan angin dan ia akan ikut mundur. Mendengar perkataan dari Xiao Zhan, Xiao Yan pun segera memerintahkan dengan keras agar semua orang mundur terlebih dahulu. Segera setelah semua orang mundur semua orang harus menggunakan doki untuk menahan batu besar dan membiarkan Xiao Zhan mundur. Semua orang pun mengangguk sebelum akhirnya berlesat pergi menyelamatkan diri. Sementara itu pada saat ini batu pun terus bergetar dan cahaya hitam berkedip-kedip. Xiao Zhan pada saat ini tenggelam lagi di tanah dan batu itu kurang dari 1 meter dari tanah. Di saat-saat kritis ini Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar bermata merah. Mereka segera mengeluarkan senjata mereka dan menggunakan doki mereka dengan putus asa seperti orang gila. Mereka berdiri di tepi basu besar dan bertekad untuk melindungi Xiao Zhan dari situasi berbahaya. Akhirnya dengan bantuan semua orang yang menahan batu, Xiao Zhan pun segera pergi dibantu dengan hembusan angin dari Feng Feng. Saat Xiao Zhan bergegas keluar batu besar itu pun segera jatuh ke tanah mengeluarkan awan berdebu. Melihat bahwa rekan satu timnya hampir berada dalam situasi berbahaya sebelumnya, Zi Ying dan Li Shaolong pada saat ini merasa sangat marah. Keduanya segera mengerahkan doki mereka dan permukaan tubuh mereka segera ditutupi oleh lapisan cahaya. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah monster dengan kecepatan seperti kilat. Di sisi lain melihat beberapa semut yang bahkan berani melawan. Monster tersebut pun tertawa dengan marah dan cahaya hitam segera bersinar. Doki miliknya segera membumbung tinggi dan ia segera mengayunkan tinjunya yang berat lagi dan lagi. Di sisi lain melihat tinju yang dilesatkan Xiaoyan benar-benar merasa khawatir. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan Xiaoyan kembali mengeluarkan kemarahan surgawi huangkuan. Sementara itu pada saat ini Li Shaolong menghindari pukulan berat tersebut melompat-lompat dan menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Sosoknya seperti kabut yang melesat ke sana kemari sebelum akhirnya ia pun menendang kepala dari si monster. Benturan keras pun segera terjadi dengan Li Shaolong yang merasa seolah-olah ia telah menendang sepotong besi padat. Kekuatan kejut dari benturan tersebut menyebabkan Li Shaolong terbang lebih dari puluhan meter. Ia pun segera jatuh dan terhempas dengan keras ke tanah sebelum akhirnya berguling-guling. Sementara itu di sisi lain meskipun tidak terluka monster tersebut seperti merasakan penghinaan setelah ditendang oleh Li Shaolong. Ia pun segera mengangkat kaki raksasanya sebelum akhirnya menginjaknya dengan keras berniat menginjak-injak Li Shaolong. Li Shaolong yang berguling di tanah pun segera bangkit berdiri dan tubuhnya seperti cahaya melesat menghindar. Ia pun segera mengangkat kakinya dan menendang dengan keras dengan kemuak kekuatan yang ia miliki ke bagian perut bawah dari monster tersebut. Hasilnya masih tetap sama dan Li Shaolong segera dikirim terbang mundur. Pada saat ini darah segera menyembur keluar dari tubuhnya ketika ia terbang di udara. Pada saat ini Li Shaolong benar-benar putus asa karena serangannya tidak ada yang berhasil. Ia pun berbalik sebelum akhirnya cahaya merah segera dilesatkan menuju langsung ke mata dari monster tersebut. Li Shaolong pada saat ini telah mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang fisik dari si monster namun tidak berhasil. Tampaknya Li Shaolong harus benar-benar mencari kelemahan dari monster ini barulah ia akan bisa menyerang. Oleh karena itu Li Shaolong mencari titik fatal yakni mata dari si monster dan ia segera melesatkan cahaya merah berdiri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zying juga mengambil kesempatan untuk melakukan serangan dan bilah pedangnya segera ditutupi dengan cahaya yang tak berujung. Akhirnya ia pun segera melesatkan serangan pedangnya menuju ke arah mata kanan dari monster tersebut. Di sisi lain tidak peduli seberapa kuatroaring black venerable ia tidak bisa mengabaikan kerusakan yang ingin dilakukan oleh dua orang ini. Ia pun segera menoleh dan berniat menghindari serangan dari kedua orang ini. Pada saat serangan ini mendekat di matanya lutut dari raksasa ini pun seketika juga akan mengenai Li Shaolong dan Zying. Serangan dari lutut ini membawa hembusan angin dasyat seperti tsunami. Li Shaolong dan Zying pun saling memandang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka berdua terkena pukulan ini tentu mereka akan dikalahkan. Namun jika mereka ingin menang mereka harus menuangkan doki pada serangan mereka yang menuju mata si monster. Akhirnya keduanya pun melangguk bersamaan sebelum akhirnya menuangkan doki mereka ke senjata yang mengarah ke mata si monster. Mereka menyadari meskipun mereka dipukul mundur dan terluka namun mereka setidaknya membelikan harapan kepada yang lain. Melihat apa yang dilakukan oleh Li Shaolong dan Zying, Xiao Zhan dan Fang Feng pun meraung hampir bersamaan. Semua ini terjadi begitu cepat di depan mereka sehingga semua orang mau tidak mau menatap pemandangan itu dengan bingung. Sementara itu di sisi lain melihat dua orang yang tidak mengelak dari serangannya monster tersebut pun benar-benar terkejut. Selain itu pada saat ini benar-benar sudah terlambat baginya untuk bereaksi dari serangan keduanya. Roaring Black Venerable pun hanya bisa menutup matanya menahan kerusakan yang diakibatkan oleh Li Shaolong dan Zying. Senjata itu pun segera menembus matanya dan doki yang kuat segera meletus seketika. Ledakan pun segera terjadi dengan mata dari monster tersebut yang dipenuhi darah yang memercih. Roaring Black Venerable pun seketika meraung kesakitan. Bersamaan dengan itu lutut besar miliknya pada saat ini sudah dekat dengan Li Shaolong dan Zying. Sebelum serangan ini mencapai keduanya angin kencang benar-benar sudah begitu kuat. Begitu mereka dipukul hidup dan mati dari Li Shaolong dan Zying benar-benar dalam bahaya. Semua orang yang menyaksikan adegan ini pada saat ini benar-benar putus asa tetapi mereka hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Akhirnya tepat pada saat-saat kritis ini sesosok setinggi 10.000 meter bergegas mendekat ke arah monster tersebut. Sosok ini adalah sosok ilusi yang dibuat oleh Shaoyan dari kemarahan surgawi Huangkuan. Sosok itu pun membuka mulutnya yang besar dan gelombang suara Sonic segera dilesatkan. Gelombang yang berisi ledakan ini melawan monster tersebut dari jarak yang cukup dekat. Dalam sekejap monster itu pun hampir membatu dan semua gerakannya benar-benar berhenti di udara. Meski berhenti hanya sesaat namun itu benar-benar sudah cukup. Doki dari Li Shaolong dan Ji Ying pun seketika melonjak dan mereka segera menarik tubuh mereka dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya mereka pun menghindar dalam sekejap dan benturan pun terelakan. Meskipun sudah selama temun pada saat ini keduanya masih terkena imbas terangan sisa dan berguling-guling di udara. Keduanya pun segera menstabilkan diri sebelum akhirnya mengalirkan Doki di dalam tubuhnya. Li Shaolong dan Ji Ying pun menghela nafas karena ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan selamat.